Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya sudah berada di Lampung Besok Jambi kemudian hari Kamis Besok Palembang kemudian hari Kamis di Jambi Cuma karena ada perubahan jadwal mengingat panitia yang di Padang Sumatera Barat Sudah mengirimkan tiket Alhamdulillah tiket Garuda Bangimamu Jadi saya berangkat ke Padang Sumatera Barat dulu itu hari Kamis sampai hari Sabtu di Padang Sumatera Barat Kemudian untuk yang Jambi dan Palembang masih menunggu konfirmasi mengingat kalau berubah Satu tempat jadwal yang lainnya juga harus berubah gitu masalahnya Nah malam ini Jadi saya sengaja hanya ingin mengobrol dengan teman-teman sahabat-sahabat online semua sekalian Ini tes alat baru lagi Audio dan Ini pakai sekarang pakai kamera Logitech Nah ini Pakai kamera Logitech C310 Alhamdulillah terima kasih Dari teman-teman yang Penggemar terbaik yang telah mengirim Kamera Logitech ini mudah-mudahan bermanfaat untuk Ngajian online di Pesan Renality Show Alhamdulillah ini kalau saya lihat Nah kelihatan gantengnya ini Nggak laman nges goreng bakal kelihatan goreng lah ya Alhamdulillah Kang Hanapi, Hermawan, Garut, Ngiringan Kurang ngobrol Kang Hanapi lah Kurang ngobrol Ngobrol ya tadi yang nuker trending topic ya Viral ya tadi Hayya alal jihad Aduh Ya itu yang sabar ratus inbok Anu asub karena Di facebook saya Juga Ratusan Yang masuk di WA saya terkait Masalah Merubah kalimat adan yang tadinya Hayya ala sholah menjadi hayya ala jihad Tapi ini kameranya terlalu bagus Jadi ini rokoknya Benar-benar terlihat ya Alhamdulillah Mohon maaf yang tidak suka rokok Tidak usah dilihat Dengarkan aja Itu kameranya dimatiin Banyak yang nanya Terkait Masalah Adan Dirubah Dirubah kalimatnya yang Asalnya hayya ala sholah Menjadi Hayya alal jihad Malah saya tantang dulu Yang ganti menjadi hayya ala jihad Sebelum anda jihad Saya tantang dulu Hayya ala nikah Itu setuju saya Kalau hayya ala nikah Soberan itu hayya ala nikah Namun masih kena canwani Hayya ala nikah Hayya ala jihad Hayya ala jihad Bagaimana hukumnya mengganti kalimat adan Saya katakan haram Bida'ah munkarwah Itu hukumnya haram Gini Kita harus tahu Bahwa Asal-mu'asal Disyariatkannya Azam dengan Kalimat-kalimat Yang sudah kita maklumi Bahwa Allahu Akbar Asyadu an la ilaha illallah Asyadu anna muhammadar rasulullah Hayya ala sholah Hayya ala falah Kalau komat Ditambah Kod komat is sholah Kalau subuh Ditambah Hayya As-sholatu khairun Minan na'um Bahwa Sebelum disyariatkannya Azam Sebelum disyariatkannya azan Islam itu termasuk Yang paling belakang Dalam Dengan apa cara Mengumpulkan jamaah Nabi dan para sohabat Mengadakan musyawarah Musyawarah terkait Memakai apa Dengan cara apa Mengumpulkan jamaah Untuk melaksanakan sholah Musyawarah itu semua sohabat Ya sohabat-sohabat dekat Nabi Kurang lebih sekitar 15 sohabat Musyawarah Bersama Kanjir Nabi Nah Dari sebagian sohabat itu Banyak usulan Cuksa orang Udah Nabi Pakai trompet aja Awalnya itu Pakai trompet Untuk mengundang jamaah Sholat itu asalnya Mau pakai Trompet Di Jawa Wah trompet Peranti Yahudi Peranti Yahudi Hubur Terjadi Terditerima Yang usul trompet Kemudian Ada yang ngacung lagi Sebagian sohabat Pakai nakus aja Nabi Nakus itu Kalau mama sempur Ngerti kan Kohkol Ya memang Khosab Kayu Memanjang Yang di belah tengah Kemudian biasa dipukul Ya kentongan Kohkol Ditolak Ditolak Wah itu mah Nasroni Nasroni kan pakai Tengtengan kan Tongteng Tengteng Tengteng Kalau sekarang itu Bukan pakai kayu Dulu itu pakai kayu Sekarang Mau juga Peranti Tukang Tukang es Yang diurang monolitik Yang diurang monolitik Yang diurang monolitik Ditolak Karena itu Untuk dipakai Ibadahnya Nasroni Ada lagi yang usul Ngibarkan bendera Nabi Itu ada Jadi kalau pas Mengsholat Bendera Dikibar-kibarkan Itu ada yang usul Mengibarkan bendera Tapi yang jelas Bukan bendera Tauhin Yang jelas Bukan bendera Tauhin Lain-lain Bendera Tauhin Ayah-ayah Bendera Tauhin Ngajarkun Anu nulis Nata langsung Nabi Muspukuh Nabi ma'al ummi Itu bisa nulis Itu bisa macak Nunu nulis Nabi Ayah-ayah Ditolak Ayah-ayah Nungusul Udah Nabi Menyalakan api aja Cigana-cigana Lamun Di ACC Waktu harita Menyalakan api Mun'ayah nama Murun Maka Lampu Strobe Paranti Polisi Patwal Bawa Bawa Nuhur Masjid Bawa Lama Maka Seneng Bito Kenapa? Karena dengan menyalakan api itu adalah pemanggilan untuk ibadah orang-orang majusi Kemudian yang terakhir ada yang usul Udah, panggil aja Nabi, ayo kita sholat, ayo kita sholat Akhirnya itu hampir itifat, atau sudah itifat tapi dengan catatan Jadi, sebagian mengatakan bahwa itifat dengan nakus Sebagian mengatakan bahwa itifatnya itu dengan mengundang sholat Itu dengan bacaan yang biasa kita untuk mengundang sholat jamaah sunnah Nah, diputuskanlah untuk mengundang jamaah Yaitu dengan bacaan Yang biasa kita pakai kalimah itu dalam berjamaah sholat sunnah Seperti taraweh kan, yang medah dimodifikasi Sholata sunnata tara wihiruk ataini jami'at ar-rohimakumullah Yaitu modifikasi dari sholata jami'at Oke, enggak masalah Sepakatlah Sholata jami'at Jadi, sebelum disyariatkannya azan Mengundang jamaah sholat itu dengan bacaan Assolata jami'at Setelah itu disepakati Musawarah bubar Sohabat pulang ke rumahnya masing-masing Malemnya Sohabat Abdullah Yang tadi ikut rapat siang Malemnya mimpi Dalam mimpinya Sohabat Abdullah Dalam impiannya Sohabat Abdullah Bertemu dengan seorang laki-laki Membawa kentongan, membawa nakus dalam impiannya Menilustrasikan orang-orang Bari nakolan, kokol Trom-trom-trom Trom-trom-trom-trom-trom-trom Gitu lah kira-kira Hah? Kalau di acara ngehudangkan sahur gitu lah Saur, sahur Jika-jika di orang Trom-trom-trom-trom Inti nama ayalah laki Membawa nakus Membawa koh-koh Dalam impian tersebut Sohabat Abdullah Nanya etala laki Numa wanakus Cuk Sohabat Abdullah Ya roju Ya Abdallah Atabi unakus Rek dijualmu Ata Pokol Nah impiannya gitu Masya Allah ya Impian begitu akuratnya impian Sohabat Abdullah Bahkan yang memimpikan Persis Seperti Sohabat Abdullah Itu lebih dari suku Sohabat Lebih dari sepuluh Sohabat Mimpi yang sama Di antaranya Sayyidina Umar Cuman yang terkenanya itu Ya Sohabat Abdullah Ya roju Dina impian Eta Kokoh-koharek dijualmu Ha-ha-ha Kan gitu Hah Ya jang naon Juna toh Muka rek mulikoh kol Cukla lapin Eta jang Naon Jang Naon Jangan manggil jamaah Ya karena gini Karena siangnya itu Ittifak Sudah ittifak itu Jadi siangnya Itu ittifak bahwa Memanggil Jamaah itu Dengan nakus Walaupun ada sebagian Yang mantan dengan asolata Jamiah Kita berbicara yang nakus dulu Jadi ittifak Siangnya itu ittifak Dengan nakus Awalnya itu Kemudian malamnya mimpi Kebenaran Dina impian Ayah anu nga jual Ayah numa mawa Nakus Ayah numa kohol Ya otomatis Nga impian Menku suhabat Abdullah Tadi tanya Eh dijual Jangan naon Jangan ngumpulkan jamaah Jangan ngumpulkan jamaah Kuma aja wabsi Etala laki Hei Kan Lu minang kanamun Cekurang suna Erek moa Kukaula Diberenyaho Ayah Nulewi Alus Jang ngundang jamaah Daripada memakai kohkol Daripada nakolan kohkol Nauan Cekur sahabat Abdullah Tah Ngongwe adan Labat Labat Ngobrol ya Ngobrol Ngongwe adan Allahu akbar Allahu akbar Ngajarkan Adan dengan kalimat-kalimat Adan yang sudah kita Maklumi Juga mengajarkan Komat Ikoma Dengan kalimat-kalimat Komat Yang telah kita Maklumi Gancam cerita Singkat cerita Sahabat Abdullah Bangun dari tidur Langsung Hari tak kene Subuh-subuh Laporan ke Kang Jong Rosu Kira-kira Janari Jam opat Kira-kira Langsung Berangkat Kira-kira 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 Rasulullah Tuh Nah dari cerita Ini Yang menjadikan Kalimat-kalimat Adan menjadi Disyariatkan Dalam agama Islam Dalam syariat kita Itu karena Berdasarkan Berdasarkan Statement Nabi Bukan semata-mata Mimpi Tapi didukung oleh Kekuatan Dinyatakan oleh Nabi Bahwa Nabi Bahwa itu adalah Mimpi Dalam hadis itu Tidak diceritakan Atau Mimpi Mual Ayanulaporan Enggak Nabi nya gak mimpi Yang diceritakan Itu sahabat yang lain Sahabat yang lain Banyak yang mimpi sama Di atas 10 sahabat Termasuk diantaranya Sayyidina Umar Setelah mendengar Cerita itu Dan dinyatakan Oleh Nabi Bahwa mimpi itu Adalah mimpi Hak Apa kata Nabi Ayanamakir Anjun init Kaimah Bilal Ajarkan Adan jengkomat Anu diimpikan Ku anjun Ka Bilal Bi annahu Anda Saudin Saabat Bilal Adalah Orang yang Paling Melengking Suaranya Tarik suara Muammar 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 Dari perintah Yang mimpi Sahabat Abdullah Tapi ku Nabi Sahabat Abdullah Terditwita Adan Nuditwita Ajarkan Ka Bilal Jadi Bilal Yang pertama Adan Itu sebagai Bukti Atau Sebagai Sinyal Bahwa Adan itu Memang Disyarekatkan Sunnahnya Untuk jar Keras Sampai-sampai Nabi Menyuruh Untuk Mengajarkan Ke sahabat Bilal Padahal Bilal Nggak mimpi Bilalnya Nggak mimpi Tapi yang Adan Bilal Tarik suara Satu Kawal Saking Kutarik Sahabat Bilal 10 km Coba Maka spekker Opat Spekker Opat 10 km Tidak Kaurung 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 Sohabat Abdullah Kemudian Pergi ke Rumah Sohabat Bilal Mengajarkan Adan Dan Kormat Sesuai Dari Mimpinya Pas Subuh Disitulah Sohabat Bilal Mulai Adan Pertama Adan Sohabat Bilal Allahuakbar Allahuakbar Tidak Mahalah Lagam Sohabat Bilal Kaur Adan Di Masjid 10 Sohabat Itu Yang Sama Mimpinya Persis Dengan Sohabat Abdullah Itu Kaget Semua Kalau Dalam Cerita Hadis Yang Paling Yang Diceritakan Itu Sohabat Umar Sayidina Umar Kenapa Nggak Kaget Dinalilah Nah Eta Bilal Maka Kudoa Di Masjid Ngucapkan Kalimat Anusar Wajeng Mimpi Kaula Saking Kukaget Riributan Di Imah Kaluar Ngadong Kapan Kakang Nabi Netik Dina Bahasa Nabi Yajur Sawa Bahu Setengah Didudut Eta Baju Namun Tema Baju Langsung Nyukot Baju Setengah Didudut Saking Kukaget Dongkap Kukang Jeng Rasul Nah Kemudian Kukang Jeng Rasul Diceritakan Dan Blablabla Ternyata Nah Disitu Kanyawan Bahwa Lebih dari Sepuluh Sahabat Yang Mimpi Mimpi Nggak Sama Jadi Bahwa Kalimat Azan Sesuai Dengan Anukawarim Dina Hadis Etta Yaitu Yang Diawali Dengan Mimpinya Sahabat Abdullah Dan Sepuluh Sahabat Lainnya Ini Merupakan Kalimat Yang Baku Anu Memang Diajarkan Seperti itu Ceksantri Mah Simai Kawarib Nakitugas Tumisa Dirobah Ya Sepanjang Sejarah Sepanjang Sejarah Tidak Pernah Ada Yang Berani Merubah Azan Dalam Situasi Apapun Tidak Ada Yang Berani Merubah Kalimat Azan Dalam Situasi Apapun Segenting Apapun Nggak Pernah Ada Cerita Di Tahun 2020 Ada Apa Sampai Sampai Ada Yang Merubah Kalimat Hayya Al-Shalah Menjadi Hayya Al-Jihad Itu Perbuatan Bid'ah Mun-Kah Dan itu Hukumnya Haram Hayya Hayya Itu termasuk Talabus Bi'ibadatin Fasid Yang tidak Diajarkan Oleh Nabi Ganti Ganti Sekalian Hayyalan Nikah Gitu Ya Itu kan Kan Termasuk Imam kan Jom Bungah Imam Di Masjid Hayyalan Nikah Kagok Hayyalan Nikah Jadi Saya Saya Kata Merubah Kalimat Adan Dari Kalimat Anukkawarid Natikang Jum Rasul Itu Termasuk Bid'ah Mun-Karoh Talabus Bi'ibadatin Fasidah Dan itu Hukumnya Haram Itu Satu Poinnya Pernah Di Awal Munculnya Covid-19 Pohodai Tapi Yang jelas Viral kan Yang jelas Muntus Selamat Tenggung Di Mesir Tenggung Di Turki Tenggung Di Jazirah Arab Pohodai Pohodai Di luar Di Di Arab Itu Rame Viral Di Youtube Ada Penambahan Kalimat Ada Bukan Merobah Kalau ini kan Merobah Dari Hayya Al-Shala Menjadi Hayya Al-Rajihad Ada Penambahan Kalau dulu itu Tidak ada Penambahan Eh Bukan 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 Dirobah Tapi ada Penambahan Mengingat Situasi Lagi Covid Apa Penambahannya Assalamuala As-Shalat Fil-buyut Salat Di rumah Tapi Tidak Merobah Adhan Ngan Ngelapkan Kalimat As-Shalat Fil-buyut Beda Menambah Dan Merobah Jadi As-Shalat Fil-buyut Itu Nanti Bahasanya Bukan Menambah Kalimat Adhan Tapi Ngelapkan Hiji Kalimat Di Tengah Tengah Adhan Artinya Ngelapkan Hiji Kalimat Di Tengah Tengah Adhan Itu Tidak Termasuk Aina Bagian Bina Karena Tidak Memasukkan Dari Bagian Adhan Dan Itu Bisa Dikatakan Sah-sah Saja Masih Bisa Ditolelir Dalam Keadaan Covid-19 Dimana Pemerintah Waktu itu Di tempat Melarang Untuk Shorat Di Masjid Karena Wabah Virus Covid-19 Itu Menambah Dan Kalau saya Katakan Bahkan Bukan Menambah Lain Menambah Masukkan Ngelapkan Hiji Kalimat Di Tengah Tengah Ada Tengah Kalau Dari Hayya Al-Shalat Ke Hayya Al-Jihad Itu Sudah Merubah Kalimat Anungis Baku Tengah Rasul Diajarkan Anak Itu Dengan Diawali Mimpinya Sepuluh Sohabat Diantaranya Sohabat Umar Dan Abdullah Yang Paling Masyur Jadi Poinnya Merubah Kalimat Adan Bid'ah Muntal Nah Kumah Kang Da Ilmalayun Rek Solat Asal Bener Niat Lain Adam Lain Adan Maca Takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Alus Maca Takbir Lain Adan Maca Takbir Masyadu Allah Ilaha Illallah Masyadu Anna Muhammad Rasulullah Maca Sahadat Halus Hayya Alal Jihad Ngajak Jihad Hayya Alus Alus Hayya Alal Falah Ngajak Penujuk Kebahagiaan Silahkan Allahu Akbar Allahu Akbar Takbir La Ilaha Tahlil Takbir Sahadat Hayya Alal Jihad Hayya Alal Falah Takbir Tahlil Mengga Asal Betul Itu Bukan Adan Ya Silahkan Saya Tidak Melarang Itu Kalimat Biasa WNT Modern Takbir Maca Takbir Atau Maca Takbir Malus Aling Kalau Tapi Kalau Melihat Video Yang Beredar Jemaah Sudah Banyak Keliatannya Mau Sholat Kalau Mau Sholat Berarti Indikasinya Kalimat Itu Adan Itu Talabdus Di Ibadatin Fasun di zaman bikin kaki ting sahanya yang mengfatwakan yang menyuruh awalnya sahanya itu mengerti itu mengerti itu mengerti terhabis pikir jadi kalau bukan tujuan azan tapi murni menyerukan jihad ya silahkan bahasa biasa saja takbir, syadat ngajak jihad ngajak menuju kebahagiaan kemudian takbir lagi, kemudian tahlil ya sasa saja silahkan saya juga tidak akan komen kalau bukan azan paling paling kalimat biasa cuma dengan berbahasa haram gitu kalimat biasa tapi dengan berbahasa haram nah tapi sekalipun kalimat biasa ajakan jihad biasa lah kalimat biasa dengan bahasa haram itu pun bisa jadi haram kalimat biasa kalau sampai dipublikasikan kalau sampai dari munculnya beredarnya beberapa video ada seruan jihad itu kemudian menimbulkan polemik menimbulkan perpecahan menimbulkan fitnah terus menyerukan kepada di kalangan bawah untuk tujuannya adalah memerangi pemerintah memerangi penguasa wah itu bisa lebih besar haramnya itu fitnah anu dobol dosa doi nyadi niatan adhan nyadi robah ya alajih hanya membuat kegaduhan dan memunculkan fitnah itu dobol dosa doi ini rame tidak pernah sepanjang sejarah dalam situasi apapun ada yang berani merubah adhan kecuali di tahun 2020 ini bayangkan coba rekumah ya kita ngobrol Kang Hanapi Hermawan saya yang nama video Kang Hanapi gambar seorang suara coba semuanya yang ikut nonton saya minta pendapat terkait gambar tapi ini terlalu dekat ke sayanya jadi kelihatan ganteng menang kemudian jadi kabel Garut terus Ucu Aljawawi Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Mugi selalu di paparin kesehatan amin Jakalana Sukabu Minyimak Neng Tika-Tika Tangerang Hadir Azim Muhammad Hadir Madura Neng Bulan Nga Jejer Ayakku Nah Nah ini komen dengan ayak aku Neng Bulan Samsul Hoer Assalamualaikum Waalaikumsalam Mantap Bebi Al-Ghozi Ma'ruf Assalamualaikum Waalaikumsalam mau tanya sebelum sebelumnya siapa pemberi istilah-istilah dalam tajwid seperti Idhar Idgom dan lain-lain aduh Masya Allah lupa lagi siapa tajwid Lupa lagi Pebi Pebi lupa lagi lupa lagi pertama kali yang membuat istilah bukan pengarang tajwid ya maksudnya bukan semacam di tajwid dia diajar dia 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 jahriyah jahriyah dia terus itu maka pengarang kitab tajwid bukan pencetus istilah lupa lagi kan Pebi Insya Allah nanti besok saya carikan Mas Suri Aang serang hadir sudah oke audio dan video keren cahaya tambah sedikit burung kan ya cahaya nah ya colokkan oke cahayanya udah sihan mubarak Assalamualaikum Maluku hadir Waalaikumsalam Damos Hidayat Ngobrol baik kaya itu bosan dan ngali rupa kaya ini ganteng ma kanda Mas Idayat nomor rekening tadi Jafri nomor rekening Jafri ini ngebut ganteng coba ngomong narana Miftah Miftah channel youtube akang ayat ayat channel youtube muqtasim al-niktisom muqtasim al-niktisom Mustafa JM diantos pencerahan nana Muhammad Hasan Assalamualaikum Sukaresmi Garut Ngiring Awas Waalaikumsalam matahari dari ujung timur hadir Nurholis pengandaran hadir damang kang Nurholis kampura kamar itu mampir Dedi Solihin Garut hadir Muhammad Ridwan hadir Saudi Mzen Putra Assalamualaikum Parung Panjang hadir Waalaikumsalam Abdul Muhy Al-Majali Assalamualaikum Waalaikumsalam Tangram Asep Janal Abidin Citerup Kang Haji Cigudeg hadir Petapa Genit Cikundul Saarah Assalamualaikum Waalaikumsalam Abdul Syukur Assalamualaikum Ustadz Alhamdulillah Waalaikumsalam Tiasa Nyimak Dui Mang Badung Badur InsyaAllah Bisa Merapat Dui Kantun Saalit Dui Njang Nurul Palah Emoji Jempol Niftah Sayyid Bilal Bin Robah Muhammad Lutfi Adaman Huri Duki Adhanu Solu Fibu Yutikum Kang Referensi Nah Dimana Kembali Waktas Awal-awal Pandemi Beberapa Negara Ayanu Memandangkan Etak Saya paling Sebenarnya Saya di Ketika online Itu paling Anti Mengeluarkan Referensi Kang Muhammad Kalau referensi Itu Biasanya Datang Kesini Nanti 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 Lihatkan Kitabnya Mereka artis Mereka artis Mereka artis Gratisan Yang Referensi Robi Robi Budiawan Semudang Hadir Muhammad Kandias Jampang Surade Rizki Pajilah Bogor Kalapan Ungal Taufik Rohman Mantap Taufik Rohman Pamukil Sehat Ras Amin Al Mustaqim Ngiringkang Alhambali Mantap Asyaf Suherlan Hadir M Tomi Maulana Girimoyah Hadir Al Mustaqim Bekasi Hadir Abdus Sukur Alus Suarana Kulim Nabhan Mubarak Assalamualaikum Waalaikumsalam Bagus Dari Maluku Nur Muhammad Ri Ciringkhas Hadir Dalfa 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 Mantul Seperti muda Lagih Alhamdulillah Alhamdulillah Amin Ayah Menyebut Diga Ngerak Dari Tengah Imam Tuliskan Imam Nomor Kening Tanya De Anwar Saya Resolusina Suara Jelas Salam Tikaro Sumatera Utara Perantau Tuhici Anjun Asep Boseng Tiwit Tikotok Dilebuan Netikun Kajaman Tikotok Dilaku Kain Asaka Karak Ngadeng Adam Gitu Mantap Penjelasan Ana Hamdan Hambali Assalamualaikum Waalaikumsalam Suara Saya Jelas Hibban Saya Mungkin Langkung Saya Dirada Mundur Kamera Insya Allah Hibban Ya Kambal Masih Kambal Masih Pendek Kurang Panjang Iban Maulana Assalamualaikum Waalaikumsalam Muhammad Risma El Berong Petir Ciamis Hadir Kapan Kesini Insya Insya Allah Asana Bagian Sumatera Barat Syabudin Abdul Ajis Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Pelabuhan Broto Hadir Karim Saiful Assalamualaikum Kang Upamina Bagitun Warisan Satu Acan Mawat Kengeng Nah Arimang Karim Saiful Ayak Warisan Kudu Ayah Nupay Arimang Hidup Keneh Jelemah Mal Warisan Itu Paling Hibah Gak Boleh Gak Bisa Asbabul Irsi Ayana Warisan Ayah Nupay Uh Nupay Warisan Hibah Paling Hibah Gak Gak Hibah Gak Jatah Warisan Ak Lami Murta Jal Assalamualaikum Waalaikumsalam Hoyong Naros Kiyai Upami Ayah Jalmi Bade Angkat Jauh Cuma Angkat Jam 10 Wengi Nyampe Katujuan Tabu 8 Enjing Nudh Diteruskan Kumaha Nidamal Sholat Subuh Nak Maka Keduh Kumaha Inid Jam 10 Putih Datang Ketujuan Jam 8 Pagi Kumaha Sholat Subuh Nak Maka Keduh Kumaha Sholat Subuh Biasa Sholat Subuh Masjid Masjid Musola Di Pong Bensin Pinggir Jalan Jaman Bahula Res Area Tiap 5 Kilo Ayah Serasaan Masjid Terbanyak Sedunia Itu Di Indonesia Hampir 1 Juta Masjid Mungkin Lebih Sekarang Hampir 1 Juta Masjid Per 5 Kilometer Hampir Tidak Mungkin Di Indonesia Tidak Ada Masjid Paling Paling Tidak Musola Rizam Sekali Sekali Akan Nikah 2 AWW Bisa Bisa Sekali Akan Nikah 2 AWW Bisa Bisa Nabi Nabi Istrinya Aisyah Dan Khadijah Bapaknya Aisyah Dan Bapaknya Khadijah Mewakilkan Misal Ke Saudara Umar Cek Bapak Nak Khadijah Umar Kau lah Ngawakilkan Kanjen Ngawinkan Khadijah Kajaer Terus Seorang Dewi Cek Walina Aisyah Cek Walina Aisyah Umar Pangawinkan Putri Kau lah Mengara Aisyah Kaki Jayen Berarti Keijam Kau Wakil Berarti Umar Umar Sebagai Wali Wakil Wakil Wali Jayen Sebagai Calon Mempelai Laki Laki Kau Aisyah Nah Itu Gampang Cek Umar Ya Zain Saya Nikahkan Aisyah Bin Baka Binti Bakar Dan Khadijah Binti Asep Misalnya Kepada Kamu Dengan Dibayar Maskawin Masing-masing Lima Gram Tontan Cek Jayen Saya Terima Nikah Keduanya Dengan Maskawin Masing Tersebut Dengan Maskawin Masing-masing Lima Gram Selesai Jadi Langsung Dalam Satu Akan Khadijah Dan Aisyah Menjadi Istrinya Zain Ya harus Diwakilkan Karena Kalau Enggak Diwakilkan Terus Gimana Harus Satu-satu Karena Kudu Antri Murnan Wali Masing-masing Kalau Satu Ijab Kudu Diwakilkan Nubingung Berarti kan Ia Awewe langsung Dua Nubingung Etajaya Drek Dimanahula Malam Pertama Tak Bingung Dua Nubingung Pada Hayang Aisyah Hayang Wadijah Hayang Woy Nah Disitulah Berlakunya Bab Kur'ah Bab Undi Diundi Diundi dulu Untuk Malam Pertama Sekarang Dimana Nah Siapa Yang keluar Undian Berarti Dia berhak Untuk Pertama Di Giliran Kukijaya Gitu Kang Damos Ya Sekarang Itu viral Di Kemarin Di Madura Cucunya Kiyak Kholil Bangkalan Kalo Yang Behdi Itu Behdi Itu Viral Teng Anu Dianter Ku Istri Sepuhnya Anu Di Ciamis Tapi Itu Kalo Gak Salah Udah Cerai Lagi Itu Anu Masih Bertahan Sekarang Itu Kang Padil Yang Anggota Dewan Dari Nasdem Tiga Sekaligus Wenggeleh Kene Masih Kene Nganggap Buru Kene Susah Nengan AWT Aina Mang Imam Nengan Pamajikan Hiji Jujur Nucocok Coba bayangkan Saya sudah punya istri satu Mencari istri Yang kedua Itu harus cocok Dengan saya Juga harus Seideologi Cocok Saperjuangan Dengan istri yang Pertama Syaratnya Lebih ketat Istri yang ketiga Berarti harus Seideologi Dengan yang pertama Dan yang kedua Istri yang keempat Sama Sebenarnya makin susah Makin susah Ngan Keribu Jangan Jumlah Pamajikan Ayona Lamun Ngatur Laku Laku Ayona Karena apa Karena banyak Wanita Yang menginginkan Laki-laki Yang sudah jelas Ayah Abdi Kan Jelas Masa depannya Sudah jelas Kan Ayah Abdi Mori Imam kan Masa depannya Masa can Jelas Kekarup Jika Kumah Imam kan Can Jelas Murin Ewa Ngeseradah Jelas Murin Murin Gitu Eva Assalamualaikum Kang Deden Waalaikumsalam Neng Epa Nah Maka Nga Uhen Kana Ngeran Uin Dimana Neng Epa Dasyap Seyepudin Pegelaran Hadir Fabri Al-Ghozi Ma'ruf Dijauhkan Sedikit Yai Lambang NU Agar Lebih Jelas Busahri Assalamualaikum Waalaikumsalam Lukia Wan Sukma Alumni Takhosus 50 kitab Hadir Mantap Wang Luki Takhosus 50 kitab Kembali FAN Minta Doa Nak Doa Naon Diki Pak Rudin Waduh Telat Hadir Asep Lufi Assalamualaikum Minta Penjelasan Ngadusan Mayit Apa Seperti Adus Jal Mahidup Atau Ada Lebihnya Saru Jal Mahiru Saru Wah Kira-kira Keluarga Melalapkan Kekulah Beres Bersama Hari Bol Bol Nah Hor Saru Ya Tama Diurutkan Tama Urusan Teknis Intinya Sama Yang namanya Ngadusan Mayit Itu Sayalanu Jami'il Badan Penting Sakabeh Awak Walatra Kabanyur Ku Cahi Intinya Itu Adapun Pasunatan Pasunatannya Ya beda Nah Loba Tapi Dinama Pasunatan So Burhanudin Assalamualaikum Waalaikum Salam Ela Jamila Jailani Assalamualaikum Cikalong Hadir Waalaikumsalam Kamera Sarang audio Mantap Tunohon Neng Ela Alhamdulillah Ini dari Pamirsa Online Ada yang Ngirim saya Ini kamera Dari Logitech Seri C301 3K10 Terima kasih Yang telah Mengirim Ini Sahayu Bahasa Arab Pebi Pebi Rezgi Assalamualaikum Waalaikumsalam Abin Ben Ningali Postingan Ia Menginspirasikan Hatun Salam Kenal Di Jongol Ngiring Ngeri 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 Sahalan Pauzi Assalamualaikum Waalaikumsalam Kalampung Pia Darat Apa Udara Pia Udara Ngeri Sahalan Bukan Lampung Padang Sumatera Barat Kota Padang Sumatera Barat Besok Hari Tengis Sore Kita Take Off Amun Pia Darat Di Daguan Kuabdi Di Gerbang To Cikupa Hayong Cium Tangan Nah Nur Sahalan Hayong Cium Tangan Taslim Bab Wayuh Muhammad Kandiyas Kunteng Lenceng Paming Ical Kotoran Kambing Bertujuan Kange Berak Kengeng Hentu Hatun Nuhun Gak Boleh Salah Salah Satu Syarat Barang Yang Dijual Itu Harus Tohir Harus Suci Atau Mutanajis Tapi Imkan Disuci Intinya Harus Suci Jadi Kalau Mau Istilahnya Anda Membutuhkan Pupuk Pupuk Kandang Yang Jelas Itu Adalah Najis Karena Kotoran Kambing Jangan Jual Belilah Minta Aja Minta Nak Lulian Minta Aja Raihan Raditya Assalamualaikum Kang Wardoy Hadir Waalaikumsalam Jang Salim Untuk Salam Kanusanes Mahrom Kumaha Salam Kanusanes Mahrom Kumaha Selamat Tidak Menimbulkan Fitnah Tidak Masalah Selamat Tidak Menimbulkan Fitnah Tidak Masalah Tapi Kalau Menimbulkan Fitnah Seperti Salam Awewe Awewe Sorangan Gelis Assalamualaikum Haram Ya Makruh Ada Kalau Ada yang makruh Ada yang haram Intinya Fitnah Nah Biasanya kan Lalaki Lamun Ngucapkan Salam Ke Haji Awewe Komu Awewe Nagelis Itu kan Sebenarnya Ngelungken Upang Ngelungken Umpang Begitu Waalaikumsalam Wah Pikiran Laki Upan Gesnyangur Nudina Pikiran Lain Masalah Nggak doakan Salam Tapi Langkah Selanjutnya Setelah Dijawab Salam Apa Nah Itulah Yang menuntut Fitnah Timan Neng Tangis Mulai Tidak Assalamualaikum Jadi Timan Sahan Nami Tung Tung Ntar Nomor WA Neng Nomor WA Bagus Rahmat Sidki Alubis Assalamualaikum Waalaikumsalam Kumahukum Neng Bapak Ngehere Herekun Budak Nah Ngehere Herekun Budak Neng Rahmat Inung Bapak Ngehere Herekun Budak Tapi Jarang Kia Inung Ngebahas Kolok Doraka Kaanak Kumah Rahmat Sidki Lubis Kumah Maksud Ngehere Herekun Neng Ngehere Herekun Kaila Tanya Bahasa Mana Ngehere Herekun Siga Bahasa Sunda Wiwitan Wah Sihabuddin Abdul Ajis Kan Kuma Kredit Kumah Kunan Kang Sihabuddin Tidak Tidak Kredit Coba Anda Lihat Video-video Sebelumnya Terlalu Sering Saya Bahas Kredit FAN Malaysia Hadir Malaysia Nularas Neng F Malaysia Malaysia Abiy Alif Assalamualaikum Waalaikumsalam Punten Upam Ngumbah Panangan Dinawudu Etan Nularas Tina Jari Hela Atawa Tina Siku Hela Nyung Praktek Tina Tuntung Jari Jadi Tidak Tidak Saya Jadi Cahi Dikucurkan Kadir Selas Kadir Sanestina Siku Hela Tidak Tapi Tidak Paling Saya Tidak Kenapa Salah Satu Filosofinya Namun Tidak Nah Cahi Kan Asuk Kadir Karena Selak Selak Tung Tung Kuk Kuku Karena Datang Cahi Nanti Tidak Namun Namun Nanti Tidak Cahi Kan Bakal Liwat Lebah Kukuna Lebah Kukuna Bakal Kali Nah Itu Rentan Tertinggal Diki Pahrudin Kang Haji Kumah Hukum Awewe Ninggal Kalalaki Nusanes Ninggal Kalalaki Nusanes Maharom Haram Saru Awewe Numpo Lalaki Lalaki Numpo Awewe Maksudnya Numpo Orat Berarti Kan Saru Haram Benah Tuh Tidak Tidak Awewe Numpo Lalaki Haram Orang Haram Dasar Rua Maksudnya Bokok Awewe Numpo Lalaki Maksudnya Kadang Merang Numpo Lalaki Maksudnya Orang Pada Lalaki Maksudnya Numpo Jangwat Mang Iman Marukan Muringkak Bulu Punuk Apa Aden Hadir Muhammad Risman Alberom Naros Kang Naros Juzul Mun Juzul Mun Juzul Menurutnya Maksudnya Bakal Gitu Juzul Mun Fasil Dari Hewan Dihukumi Bangke Juzul Mun Fasil Dari Hewan Dihukumi Bangke Tapi Kenapa Bulu Tidak Dihukumi Bangke Juzul Mun Fasil Dari Hewan Dihukumi Bangke Tapi Kenapa Bulu Tidak Dihukumi Bangke Cuksaha Bulu Tidak Dihukumi Bangke Cuksaha Bulu Itu Tidak Dihukumi Najis Bulu Yang Terlepas Dari Hayawan Hidup Tidak Dihukumi Najis Jika Hayawannya Bisa Dimakan Jika Bulu Doma Ngan Lamun Ayana Bulu Ucing Ucing Hiruk Bulu Murang Ucing Itu Bisa Dihuk Hukum Bulu Ucing Najis M Tomi Maulana Assalamualaikum Waalaikumsalam Kang Haji Badetum Maros Nalaras Lamun Gaduh Murang Kalih Istri Tiluk Samisaran Gaduh Murang Kalih Pamegat Hiji Soalnya Pembagian Waris Etak Kuma Nalaras Etakan Haji Kuma Maksud Tiluk Dibanding Hiji Kuma Soalnya Pembagian Warisan Bukan Tiga Dua Banding Satu Jadi Lalaki Dua Tikulun Hiji Awewe Jadi Lamun Ayah Anak Lalaki Hiji Mayit Ninggalkun Anak Lalaki Hiji Awewe Hiji Berarti Warisan Dibagiti Lu Nenu Dua Gunuk Jam Lalaki Awewe Sagunuk Artinya Pendapatan Lalaki Lidzakari Mislu Hadzil Kun Sayayin Lalaki Dua Tikulun Bagian Awewe Muhammad Sahiya Assalamualaikum Waalaikum Salam Kang Upami Tajdidun Nikah Eta Tiasa Tumake Walina Tiasa Tumake Walina Tapi Ngabangun Walina Samis Muhammad Sahiya Kumaha Yete Tenggarti Abima Tajdidun Nikah Tiasa Tumake Walina Kehla Tajdidun Nikah Kenapa Tajdidun Nikah Tajdid Nikah Akan Nikah Tajdid Nikah Kade Maksudnya Apa Orang Sudah Sah Nikah Kemudian Mengadakan Ijab Gobul Nikah Lagi Itu ada Yang Membatalkan Nikah Pertama Ada Yang Menguatkan Nikah Pertama Karena Ada Tajdidun Nikah Ayat Tak Rirun Nikah Tak Rirun Nikah Itu prakteknya Hampir sama Prakteknya Yang jelas Muhammad Saya Saya tidak Bisa Menjawab Begitu Saja Kalau 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 Tidak 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 Tajdid Nikah Itu Ada Tidak Tidak Hanya Sebatas Untuk Action Kam Nikah Tidak 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 Ramean Tidak Ramean Ramean Disotting Hayang Video Dan Lain Sebagainya Tidak Tidak Main Film Main Film Bebas Tidak 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 Ridwan Mutakin Assalamualaikum Waalaikumsalam Kang Ustadz Nyungken Ijin Ngiringan Ngadanguken Ngalak Man Pahat Manga Kang Ridwan Ah Faz Ah Dan Jelaskan Perkawis Ijab Kobul Akad Nikah Nah Perlu Dijelaskan Umum Tidak FAN Asli Tangerang Kang Cuman Sekarang Lagi Kerja Di Tetangga Malaysia Mudah Mudah Hasil Maksad Uup Supriyadin Putra Garut Selatan Ekoy Bong Has Hadir Jang Salim Pemingiringan Ngaji Online Kagehan Ganjaran Tukang Kengeng Ganjaran Wani Tanggungjawab Insyaallah Dah Ngaji Matukudu Di Majlis Wai Ngan Lewih Abdul Nak Jauh Abdul Hadir Di Majlis Tapi Jangan Kemudian Tolab Ilmi Tidak Bisa Lewat Online Udah Kengeng Ganjaran 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 Pardu Karena Tolab Ilmi Faridah Tolab Ilmi Silahkan Anda Anda Mau Dari Youtube Mau Dari Google Mau Dari Kitab Apa Bedanya Ini Kitab Anda Baca Ini Baca Iana Ini Juga Sama Media Media Intinya Media Ini Media Elektronik Ini Media Cetak Beda Nen Enggak Bukan Masa Anda Menghadap Guru Anda Sendiri Motola Di Kamar Terus Baca Baca Kitab Gini Mana Gurunya Anda Kan Menghadap Kitab Dan Beda Ini Cetak Di Youtube Elektronik Sama Hanya Masalahnya Bisa Dipercaya Enggak Gitu Saja Sanajan Baca Kitab Kalau Kemudian Redaksinya Redaksi Yang Tidak Dapat Dipercaya Itu Juga Bahaya Bahaya Ngaji Cina Urang Loba Ngaji Ngaji Guru Google Bah Google Guru Youtube Anda Baca Kitab Itu Juga Banyak Bahayanya Kalau Kitabnya Percetakannya Sudah Tidak Bisa Dipercaya Apalagi Kemarin Rame Banyak Pentah Ripan Kitab Dari Golongan Wahabi Ayo Iya Kan Parhan Parhan Khodapi Istigol 2 Assalamualaikum Waalaikumsalam Parhan Khodapi Assalamualaikum Waalaikumsalam Cianjur Hadir Punten Ngiring Ngaryong Aja Wk Ngaji Ngalab Berkah Mangak Istigol 2 Assalamualaikum Waalaikumsalam Kang Haji Jas Maung Hadir Doi Wah Ipamwajikan Hijima Bain Jas Maung Pemwajikan Hijima Jas Hamster Hadir Doi Kang Haji Buna Jas Hamster Asyaf Lupi Ngaras Dekan Sakadangu Abdi Mah Tina Pangawasan Upami Suami Nyebat Tolak Tilu Maka Jadi Tilu Tapi Ayade Nyebat Ken Pami Sakaligus Tilu Mah Jadi Haji Sawuna Kawal Tiseh Islam Mana Nularas Nularas Sakaligus Ngaragragen Tolak Tilu Jatuh Tilu Nularas Yang Mengatakan Sekaligus Tolak Tiga Jatuh Satu Itu Seikh Islam Ibn Taimiyah Empat Madhan Sepakat Jatuh Tiga Asehan Balas Assalamualaikum Waalaikumsalam Kuntungkan Ari Akad Suf Sukoh Teh Nawan Sepertu Sukumah Hampir Tidak Pernah Terjadi Diurang Akan Sukoh Sukoh Itu Adalah Hakkut Tamal Lukin Koh Riyid Yasbutu Lisharikil Kodim Ala Syarikil Hadis Itu karena Sufah Sufoh itu Sufoh Oh Sufah Sufoh 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 Masalah akan Gak ada akan Sufoh Gak ada akan Sufoh Sufoh itu ya akan Jadi istilah Sufoh itu Tafriki Sufoh Tafriki Sufoh Jadi Tafriki Sufoh itu Dua kawal yang membedakan akan Seperti misal Dalam akan mengandung sesuatu yang membatalkan Nah menurut satu kawal Sah di nanu palobahnu sahna Batal palobahnu batalna Menurut satu kawal lagi Batal semuanya Nah itu mesti dalam istilah Dua kawal yang memisahkan akan Jadi Sufoh itu ya akan Bukan akad Sufoh Gak ada akad Sufoh Sufoh ya akan Akad ya Sufoh Adulamihi al-Majali Assalamualaikum waalaikum salam Kang hapuntan badatum Harusku mahukumna Nambut artos Kemasjid Gak boleh Dan itu bendara masjidnya haram Meminjamkan uang Kas masjid itu Masjid itu anggap seperti anak yatim Alas Masjid itu anggap seperti anak yatim Pengurus masjid Anggap adalah wali Wali yatim Karena masjid itu kan Tubaleng Itu tamiz Diajak ngomong gitu Bisaan masjid Selalu aja yang budak yatim Ya kalau memang ada alokasinya untuk itu Silahkan Misalnya kas masjid itu kan Ada untuk kebersihan Ada untuk acara keagamaan Yang bersifatnya kemaslahatan masjid Kalau memang sudah dianggarkan Silahkan Tapi kalau ayo nana pikir Enggak ngang hutang Itu enggak boleh Jadi semua Kas masjid Wan masjid itu harus kembali Kemaslahatannya untuk masjid Bukan kemaslahatan untuk jamaah masjid Yang salim Nawan Assalamualaikum Kan kami ngupat Simuat Kayak ngeng te Kan ke contoh Ngupat simuat Suparupak Nawan ngupat simuat Nawan Jang salim Ngupat simuat Itu enggak lah arti Bahasa Bahasa lu um Tengsok dibawa Kana online Bahasa lu um Dibawa kana online Itu enggak lah arti Ini umum Coba bahasa Jang salim Ngupat simuat Nawan Itu enggak Nuryasin Buntengkang Izin naros Pami senisal abdi Poligami Amin Terus nyetak Murangkali Sarang istri-istri abdi Berjamaah Dinasaranjang Erta Nawan Nuryasin Dijabri aja Jawabannya terlalu furgal Halim al-mahdi Assalamualaikum Waalaikumsalam Mau nanya Jangan bagaimana Hukumnya pengajian Ibu-ibu yang Mengajar Ustadz Laki-laki Tanpa hijab Bagaimana Hukumnya Enggak masalah Kalau Enggak masalah Kalau Memang diperlukan Untuk muajah Jadi kalau Tidak mengajah Itu tidak akan Mengerti Seperti saya Sering seminar Itu kan Mustamainya Santri Atung Seperti kemarin Di Ciamis Di Manhajul Ulum Dan pesantren Al-Hassan Ciamis Karena apa Coba lamu di hijab Tengah Soalnya saya kan Memberikan Contoh Atau seperti Mengajarkan Ilmu Tajwid Al-Quran Karena Mu'alimnya Tapi kalau Kemudian Tidak dibutuhkan Tidak dibutuhkan Ya haram Tapi kade Satir itu Enggak wajib Pakai satir Pakai satir itu Enggak wajib Asal Tengpok Tunggu Ajengan anak Tunggu Ajengan anak Mustamainya Tengah rungkul Hei gai Datu wajib Bisa tiran Paham ya Seperti Ena jamaah Solat berjamaah Bagian Barisan Wanita Enggak harus pakai Satir Jamaah di masjid Nyecek saya Kuduh di satiran Kau mau Aikir Solat Mada Kabeh Ganyar Haru Qiblat Lelaki Mengharu Qiblat Awai Ditukang Lelaki Sujud Mada Tepikara Sepun Awai Bingung Kan Namun Awai Diharup Lelaki Ditukang Pelebah Sujud Lelaki Ditukang Bakal Ditelat Sujud Nah Itu kan Modus Sungguh Lelaki Sopi Ahmad Mustafa Assalamualaikum Khaji Waalaikumsalam Bada Tumaras Porkawis Akekoh Manawi Alasanana Pemegat Kedah Dua Mbe Sarang Istri Hiji Mbe Teras Kangge Jalmi Anukirang Mampu Akekah Nah Kedah Ku Mbe Mange Rek Doma Rek Kuduma Mange Bade Kuduma Bade Kuduma Mange Kedah Doma Lai Nyesek Kudu Doma Kuduma Soalnya Lelaki Lebih Mahal Lelaki Lebih Mahal Hargana Nebus Kuduma Ludin Murtahanun Bi Aki Kodihi Setiap Anak Yang Dilahirkan Tergadehkan Dengan Eka Harus Ditebus Lelaki Lebih Mahal Nah Eka Eka Dipakai Hajat Pernikahan Intinya Begini Eka Itu Mencit Doma Eka Itu Mencit Doma Di hari Kelahiran Atau Setelahnya Dengan Tujuan Bini Yatil Eka Ada pun Teknis Pembagiannya Dalam Acara Maulid Teknis Pembagiannya Dalam Acara Rajaban Teknis Pembagiannya Dina Acara Tahlilan Teknis Pembagiannya Dina Acara Pernikahan Itu kan Urusan Teknis Saja Intinya Mencit Doma Kemudian Daging Nadi Asakan Terus Dibagi Didik Sodikin Hadirkan Ridwan Mutakin Amin Haturnuhun Emtomi Maulana Kan Joyong Pidu Ana Abdi Gaduh Murangkali Tilu Anu Hiji Istri Nujung Ngobong Nuka Dua Pamaget Anu Neme Diajar Ngawas Anu Katilu Pamaget Neme Lahir Ayong Pidu Ana Mudah Mudah Jantun Murangkali Anu Soleh Sarang Soleh Ayo Kusada Anu Nonton Yoya 130 Orang Amin Aminan Yang Temui Murangkali Nasing Soleh Soleh Amin Istri Nade Tom Murangkali Nungkul Nami Istri Bojo Soleh Ciri Bojo Soleh Ciri Bojo Anu Soleh Lamun Bojo Urang Mawat Urang Merasa Sedih Lamun Bojo Mawat Laki Merasa Sedih Maka Ciri Istri Anu Soleh Namun Istri Mawat Laki Merasa Merdeka Berarti Ciri Istri Soleh Karena Selama Hidupnya Menjajah Suami Hilman Abdurrahman Assalamualaikum Kang Waalaikumsalam Itu tinggal Contoh Istri Abdi Istri Abdi Bidadari Satu Tadi Bidadari Dua Tadi Pas hari Ulang Tahun Bikin Kueh Bikin Acara Tadi Memberi Suruh Istri Kedua Selamat Ulang Tahun Sambal Sambal Nga Sambal 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 Kueh Indah Nampun Ageng Ya Allah Bungah Bungah Asa Terugi Merehand Duit Bungah Bungah Asa Terugi Asa Bukih Hayang Merehand Ulang Ulang Tahun Maka Lirin Jika Yahudi Ayah Resepan Resepan Nah Tenggir 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 Nisbah Munir Nyimak Jang Salim Ayat Kitab Aljawakid Juzdu Aljawakid Nahun Aljawakid Karek Nguping Aljawakid Alba Wakid Ayat Nahun Aljawakid Neme Nguping Ahfaz Barokallahu Lana Walakum Amin Zibon Assalamualaikum Waalaikumsalam Kuntengkan Badan Aros Upami Ijam Kebul Nikah Lewat Media Elektronik Zibon Gaza Karena Saksi Dua Saksi Itu Harus Melihat Langsung Mulut Mulutnya Wali Dan Mulutnya Si Mempelai Laki-laki Jadi harus langsung Hijab Kobolnya harus terdengar Langsung Gak boleh Melalui perantara Media Elektronik Abis syukur Assalamualaikum Waalaikumsalam Kang Ustad Tumaros Ngasih Zakat Tapi Untung Ucap Zakat Kata siapa Sarat sah Memberikan Zakat Itu harus Ngucap Gak Harus Ngucap Praktek Zakat Itu yang penting Memberikan Dina Ht Niat It Zakat Gak Harus Ngucap Ucapan Itu hanya Para kasih Saja Mereka Dina Niat Solat Solat Itu intinya Ada di Ini Intinya Ayo Modeh acara Tolak Itu kan Lain ibadah Akad Asubnamin Termasuk Modeh akad Akadan Akad nikah Akad Mu'amalah Yang lain Termasuk Di antaranya Bagian dari Munakate Adalah Tolak Itu kan Memang Harus Diucapkan Tercukup Niat Ungkul Ngucapkan Tolak Ungkul Kuma Kuma Ngomong Tolak Awe Lalaki Ngomong Tolak 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 Tercuk Kecuali Kalau Tolak Tercuk Tidak ada Mafulnya Tercuk Kecuali Menjadi jawaban Jawaban Dari permintaan Istri Tolik Tolak Abdi Tolak Tolak Itu baru Jatuh Tanpa Harus Mengucapkan Mahmud Kalau Posisinya Sebagai Jawaban Muhammad Abdul Fatah Nyimak Abdi Sukaluyu Damos Hidayat Lamun Uran Ngekahan Anak Daging Doma Nuj Daging Doma Nuj Dikolot Natiasa Ngedahar Atanapihin Tekunawan Damos Nyacek Saha Daging Ekah Temunang Didaang Ekah Kurban Menang Didaang Allah Kenapa Mesti ada Pikiran-pikiran Semacam itu Teman-teman Kan Damos Hidayat Mau makan Daging Ekah Mangga Mau makan Daging Kurban Mangga Yang Kurban Keluarganya Mangga Kenapa Ekah Dan Kurban Itu Fima Zomil Akam 90% Itu Hampir Sama Hampir Mirip Karena Apa Karena Ekah Itu Hukumnya Sunnah Karena Kurban Itu Hukumnya Sunnah Nah Muncul Masalah Itu Ketika Nanti Nazar Nazar Kurban Nazar Eka Nah Kalau Nazar Maka Sudah Keluar Dari Konteks Awal Konteks Awalnya Kan Sunnah Eka Sunnah Kurban Sunnah Boleh Makan Sunnah Sunnah Beberapa Kali Beberapa Kali Huap Untuk Tabaruk Awalnya Kan Itu Sunnah Nah Masalah Itu Muncul Ketika Nazar Kurban Nazar Eka Nazar Akhirnya Menjadi Wajib Nah Ketika Seperti Itu Maka Orang Yang Kurban Orang Yang Ekah Dan Orang Orang Yang Wajib Dinafkah Minyak Itu Haram Untuk Memakan Dik Dik Sodikin Itu Wujur Di Sunnah Mes Puguh Namin Ates Sodikin Jadi Dik Dik Sodikin Variasi Padahal Padahal Ngesel Sodikin Maka Kedua Dik Dik Sodikin Sodikin Padahal Uga Sodikin Orang Yang Bener Anti Hoax Sodikin Itu Anti Hoax Kan Tiasa Teraskan Angsuran Kredit Mobil Hukum Nah Asal Pihak Racing Tahu Karena Posisi Mobil Dalam Keadaan Digadehkan Menjual Barang Gadehan Itu Nggak Boleh Barang Barang Sisi Sisi Gadehkan Ijab Kobul Ngejual Beli Maka Ngegadehkan Ijab Ngegadehkan Menang Ya Udah Berarti Kalau Kalau Ngegadeh Kemudian Ijab Kobul Ngejual Beli Lain Ngegadeh Jual Beli Jual Udah Jual Beli Di Di Gadehkan Baik Atau Bt Asal Benar Jual Beli Ulah Mengikat Namun Suatu Saat Pas Nah Itu Masalah Saling Pengentian Artinya Jangan Dikatakan Gadeh Tetap Jual Beli Asal Jangan Ada Perjanjian Di Dalam Akam Muhammad Sahya Taj Didun Nikah Pikun Ngalap Barakah Atau Karena Sok Ribut Waya Suami Istri Tenggak Boleh Taj Didun Nikah Kok Ada Istilah Taj Didun Nikah Ngalap Berkah Rupa Rupa Baik Anu Ngalap Berkah Malah Taj Didun Nikah Muhammad Sahya Kawin Dih Namahan Taj Didun Nikah Kok Jangan Lap Berkah Ya Baik Nambahan Nambahan Berkah Mereka Ngalap Sunnah Namahan Kawin Dih Atau Karena Sok Ribut Waya Suami Istri Nya Ceksah Sok Ribut Waya Dikawinkan Ya Baik Sok Ribut Waya Dikawinkan Dih Rupa Rupa Baik Dilemur Waya Dikawinkan Waya Jadi Suami Istri Ribut Waya Kawinkan Dih Jadi Dikawinkan Ada Ayah Ayah Baya Cari Solusi Apa Masalahnya Mereka Ribut Waya Ayah Waya Itu Lalu Laksanakan Bangun Nikah Jadi Upami Walik Nas Orang Tua Tidak Tidak Arti Yang Menghindari Cek Segala Rupa Rupa Waya Sihabuddin Abdul Aziz Kang Kunten Ayah Kawal Anu Nyarios Kentu Pami Jumatan Kirang Tio 40 Teras Temu Adah Doi Mah Enggak Oh Muadah Itu Hukumnya Sunnah Mah Enggak Itu Termasuk Kawal Kodim Imam Syafi Boleh 12 Orang Bahkan Boleh 4 Orang Enggak Harus Mau Ada Itu Wajib Mau Ada Nen Ata Enggak Orang Sok Maka Etta Pandi Orang Kurang 40 Di Pasir Angin Etta Mas Nah Eh Lek Tersobodok Ihtiat Ihtiat Karena Kita Memakai Kawal Yang Lemah Kawal Kodim Itu Saja Enggak Mau Ihtiatnya Udah Silahkan Jumat Karena Anda Sudah Taklim Kawal Kodim Eh Nyacek Jadi apa Muadah Maksudnya Muadah Di dalam Jumat Itu Muadah Muadah Yang Wajib Berjamaah Lain Etta Sholat Duhur Setelah Jumatan Anute Cumpuan Sarat Nukurang Saratan Taklim Kodim Itu Sholat Ihtiat Lain Muadah Muadah Yang Wajib Berjamaah Kade Itu Sholat Ihtiat Sendirian Pun bisa An Wajib Berjamaah Itu Sholat Muadah Duhur Dua Kali Nungah Dua Kalian Wajib Jemaah Asar Dua Kali Nuka Dua Kalian Wajib Itu Muadah Jadi Yang Pertamanya Sudah Dinyatakan Saka I Mada Acara Jumatan Jumatan Takwin Kodim Nungah Menangken Di bawah 40 Kemudian Setelah Itu Melakukan Sholat Duhur Duhurnya Itu Sholat Ihtiat Bukan Muadah Muadah Dimaksud Jang Salim Ngupat Ngupat Ngomong Batur Kange Contoh Asal Benar Jang Contoh Jang Contoh Dan Orang Tidak Akan Paham Kalau Tidak Diberi Contoh Iya Untuk Contoh Itu Nyebut Nami Malin Gibah Misalnya Contoh Cera Kabudak Budak Orang Mulai Diajar Pulang Paling Ayak Kamari Maling Bunang Misalnya Si jahen Digebukan Tapi Kepala Yang Nying Sinan Budak Iya Tengsok Pulang Paling Bis Tuman Ke Man Gus Gede Pan Man Ke Kamari Numpulin Si jahen Kamari Maling Hayan Untuk Gila Kuat Digebukan Masyarat Kepala Itu Ngomong Kan Sudah Tapi Untuk Memberikan Contoh Ke Anak Supaya Jadi Gini Jadi Memang Benar-benar Murni Untuk Contoh Sebisa Mungkin Kalau Bisa Jangan Itu Hanya Jawas Sebisa Mungkin Jangan Ada Beberapa Yang Dibolehkan Untuk Bibah Dengan Beberapa Alasan Salah Satunya Adalah Memberi Memberi Pelajaran Memberi Contoh Memberi Contoh Nah Beda Ada Jangan Beda Cara Berita-berita Kriminal Di Televisi Itu Sudah Bukan Contoh Itu Ada Berita Buser Patroli Dan Sebagainya Kijayet Dan Nyipatimah Kijayet Seorang Kakek-kakek Memperkosa Seorang Gadis Namanya Patimah Sekarang Gini Wartawan Memberitakan Itu Tujuannya Untuk Apa Nangan Duit Nangan Berita Memang Nangan Duit Ini Nama Berita Mereka Nanti Menang Duit Wartawan Dosa Dosa Orang Dipake Untuk Ngalah Duit Wartawan Dosa Cekse Kenapa Kebebasan Pers Saya Tidak Membahas Masalah Undang Undang Kebebasan Pers Menjual Berita Menjelekan Orang Lain Terus Dari Dulu Setiap Ayana Pasaran Pak Patul Muin Pas Ayana Ngomong Batur Bab Giba Saya Sering Matakan Termasuk Salah Satu Anung Ganjaran Puasa Itu kan Giba Termasuk Giba Mendengarkannya Karena Pendengar Itu Bersekutu Sama Saja Temannya Orang Yang Bicara Nung Ngadeng Nge Saru Kerpuasa Ngadeng Ken Giba Hilang Ganjaran Puasa Salah Satunya Kerpulan Puasa Sering Nonton Berita Berita Kriminal Itu Hukumnya Haram Dan Membatalkan Ganjaran Puasa Entenya Ngadeng Berita Berita Kejelekan Orang Berita Selebritis Gosip Dan sebagainya Gunaan Anak Sebatasnya Untuk Apa Anda Tahu Aiboran Kenapa Anda Sibuk Dengan Aiboran Tong Nel Daudang Nungkaken Channel Maka Kurunya Rokon TV Kabe Salah TV Salah Nyerkan Entenya Mencet Channel Eta Begitu Mencet Channel Kenapa Nggak Dipindahkan Channel Ke Berita Yang Lebih Bermanfaat Nanti Tentang dia matak terang-terangan O.G. memang hayang trending topic. Saya ulangi. Ente ngelakukin hijikalakuan, anu terang-terangan memang ngelakukin maksiat. Itu boleh digibah. Kenapa? Matak terang-terangan O.G. Matak dipublis di Youtube O.G. Matak diunggah di Facebook O.G. Manehanan memang hayang trend dengan maksiatnya. Artinya dia rido dengan diomongkan itu. Dia menunjukkan gandungan manehanan. Mereka ada yang londok? Apa? Itu yang dia nyawa. Itu yang dia nyawa. Ada yang londok. Ini itu nyawa. Nah, itu urusan yang londok. Ini kadang-kadangnya urusan yang londok. Imam Abu Izam el-Faduk. Assalamualaikum kan bun ayah jamaah tobat desumur 40 tahun. Tapi tarasolat apakah kurudikodohan selama 40 tahun kebelakang? Tidak usah 40 tahun kebelakang. Semenjak Baleng. Kodohan. Kodohan. Semenjak Baleng. Apa Aden? Kang Aden ngiring awas online. Nga. Apa? Nisbaul Munir bagaimana hukum mengajar di pondok putri? Mohon penjelasannya. Ya Iman. Enggak. Kenapa? Kenapa mengajar di pondok putri? Salam. Boleh. Kenapa? Seorang guru enggak boleh mengajar putri. Kenapa? Selama gurunya orang yang amanah. Selama guru enggak mata enggak tejulametan. Kenapa? Kenapa? Di Lirboyo, pondok pesantren putri, rata-rata pengajarnya itu ustad laki-laki. Nusraibnya. Di Al-Iqtisom, disini, disini. Di Al-Iqtisom, pengajar putri itu rata-rata laki-laki. Selama aman dari fitnah. Bisa wajib karena memang belajarnya yang membutuhkan untuk melihat. Itu silahkan. Tapi harus selektif ya. Harus benar-benar selektif. Jujur saja, Misbahul Munir. Saya sendiri, saya sampai detik ini, masih belum berani untuk mengajar santri putri. Jujur saja. Yang mengajar bukan saya. Saya enggak mengajar putri. Nah, Pak Majikan kan opat. Itu masalah nama. Bisa itu kataksir, bahaya. Bahaya. Ucu aja wawiah, Kang Kuntan Badetumaros, Upami modal awal, Usaha CF 25 juta. Kintan-kintan, Misop Zakat, Napa mitos satahun, Upamitos kempal sabaran, Nisop Zakat dagang itu sama dengan emas. Yaitu 80 gram. Yang penting, kalau pas akhir tahun, uang dagangan, mulai dari laba dan modal awal, barang, uang yang ada di laci, mencapai nilai 80 gram emas, berarti itu sudah misop wawah Zakat. Ucu Supriyatna, Assalamualaikum Waalaikumsalam, Kang Kuntan Badetumaros, Kuma Hukumna, Pami ngeridit barang. Mangga, Ngeridit barang, Ngeridit panci, Ngeridit kitab, Mangga. Benten harga, Kang, Upami kontan, 100 ribu, Panci, Upami dikredit, Misal selama 2 bulan, jadi 120 ribu, Mangga, Mangga. Yang penting, waktu hijab kebollnya, Anda mau mengambil yang kontan, atau yang mengambil yang kredit, itu saja, hijab kebollnya kan mesti satu harga kan, enggak apa-apa, enggak lucu. Ya pokoknya, Kio Merenan kan ngobrol, Merencet tukang panci, kayak biasanya orang tasik, jadi dia gelombang, ngeri-lombang, Yarnen, disebut Yarnen, bayar panen. Harga panci 100 ribu, seberapa? 100 ribu. Pami Yarnen, seberapa? Yarnen, Yarnen, 150. Yaudah itu kan ngobrol, bukan akan. Nah setelah itu, Anda baru memutuskan, Anda mau ambil yang mana? Yang 150. Yaudah tinggal hijab keboll, saya beli panci dengan harga 150, dibayar panen. Kenapa? Apa yang menjadikan kredit asa? Masalah kredit itu, muncul ketika melibatkan pihak ketiga, nginjem duit ke bank, kaya bungaan, di bank, hasilnya nginjem, hasilnya nga hutang. Ucup al-munawir, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kumah hukumna, masang tun baliho, jeng sepanduk, di jalan umum. Wah, ya, provokator ya, Ucup al-munawir, provokator, siapa mancing-mancing dewek. Tapi, ini pertanyaan, tidak membahas siapa-siapa ya. Kumah hukumna, masang baliho, jeng sepanduk, di jalan umum. Ini, kita mau ke hukum. Mujelas, uwing, panggul, gul, karena baliho. rame, akhirnya, ke pilkada, kita saruk, panuan sepanjang jalan, baliho, nomor hiji, nomor dua, nomor tilo, nomor opat. Ini, kita balak. Kita dina tangkal-tangkal, pinggir jalan, kita lupa penunggu, pohon beringin, kita baliho. Kalau dilarang oleh pemerintah haram, saya ulangi, kalau dilarang oleh pemerintah, haram. Kalau dipersilahkan, silahkan. Kenapa? Dancuk Jon, Dancuk Jon, ya i, semoga sehat selalu, Jawa Timur, Ngiringawas, Monggo, Dancuk, wah, ke Dancuk. Dancuk itu kan, bahasa Gus Nur. sahya, amin. Asep, lufi, naros deka, ningali wajah ulama, kayaknya ningali rarei rasul. Gimana? Ah, suksesah, ningali wajah ulama, kayak ningali rarei rasul, kok jauh-jauh. Gimana kalau jamaah ulama, itu wanita, dan saat jamaahnya ningali ulama, timbul resep, apakah dosa si jamaah wanitanya, melihat mubaligo, sampai timbul fitnah, kok menepikan kena, timbul resep, diantara fitnah itu resep, itu haram. Makanya saya beberapa kali, bagi, panitia-panitia yang biasa mengundang mubaligo, gak ada yang mubaligo, atau nguh-gulis, tapi rata-rata mubaligo, sama tupetigulis, biasanya, karena biasanya nupin terma tigulis. Bener, nupin terma tigulis, karena nawan, karena laku, kan lambat, jadi lili, dikobong, asak ngajir, kan. Nggak asak ngajir, ini garilisme, rata-rata, baru lup, nawan-sabang, itu karek 2, tiba-tiba, masantren, nguh-nguh, 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 namun, yang pintar, resiko-nguh, nguh-nguh, 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 setengah 10, ya soca abdi, banget, ya soca ditinggali, kiram istirahat, ah, ya mah ngobrol, buhan tadi intinya, saya mengimbau kepada semuanya terkait, sekarang yang lagi viral, masalah adan, hayya'nal jihad, saya meminta kepada semuanya, untuk tidak terprovokasi, dengan seruan itu, karena saya tidak tahu tujuannya apa, dari penggantian hayya'ala sholah menjadi hayya'ala jihad, namun kalau melihat dari kegaduhan di medsos, seruan itu menimbulkan fitnah di beberapa tempat, jadi saya menyarankan instruksi, apalagi dari himasal, himpunan Alumi Sandri Lirboyo, untuk kita tidak terprovokasi, tetap mengikuti ulama-ulama yang salafus saleh, mengikuti ulama-ulama yang jelas keilmuannya, mengikuti ulama-ulama NU, insyaAllah, ulama-ulama sepuh yang tidak ada, kaitannya dengan hasrat politik, dan lain sebagainya, insyaAllah masih banyak di kalangan ulama-ulama NU, terutama di Jawa Timur, itu masih banyak, Jawa Barat juga banyak, mudah-mudahan, ayah manfaatna, Wassalamualaikum Wr. Wb.